Lu ditinggal sama pacar lu gitu. Tapi dalam situasi itu dia punya pacar. Nah sayangnya dia belum punya pacar karena masih SMP. Iya itu kita gak sama sekali gak ini om. Kita udah ngebur-ngebur. Udah cepet ayo syuting. Eh tau-taunya besoknya. Besok valentine. Februari. Pas hari valentine. Cocok sama tema filmnya. Yo what's up guys. Balik lagi sama gue Rifan di channel John VFX. Bersama om John. Seperti konten sebelumnya. Gue udah ngomong. Bahwa gue bakal sering ngonten. Dan bikin karya bareng sama si om. Kita udah. Membuat sebuah karya. Iya yaitu sebuah short movie guys. Film pendek ya? Film pendek. Nih. Di belakang. Oh iya ini. Kita kasih cuplikannya dulu ya. Iya kita kasih cuplikannya nih. Tonton dulu cuplikannya. Karena saya cinta sama kau. Saya cinta sekali. Saya rerang untuk mengukar hidup saya. Untuk melihat kau tersenyum lagi. Jangan saja ku tahu kau gak berkira tinggalkan aku. Nah gimana udah nonton cuplikannya kan? Jadi itu film pendek. Kita buat berdua. Sebenernya sih bukan berdua ya. Bukan berdua. Ada timnya. Ada tim ya. Ada Fikri. Ada teman-teman. Abing Gawa ya. Abing Gawa sama siapa ceweknya tuh? Namanya Pretty. Pretty. Judul filmnya itu Andai Saja. Andai Saja. Sedih gak sih om? Hah? Judulnya. Judulnya Andai Saja. Bisa sedih bisa gak. Tapi memang ceritanya cerita. Ceritanya. Menyentuh hati juga sih. Menyentuh hati ya. Jadi ceritanya. Mungkin jelasin dulu ceritanya ya. Jelasin dulu. Ceritanya itu tentang suami istri. Suami istri. Tapi gak boleh jelasin sampe. Gak boleh. Ntar gak ditonton. Sama temen-temen di rumah. Iya. Pokoknya ini cerita. Kehidupan seorang suami dan istri. Suami dan istri. Selanjutnya. Nonton aja deh. Nonton. Nontonnya dimana? Van? Kasih linknya ya. Iya. Nanti link ada di. Aku kasih link di deskripsi. Deskripsi. Iya. Kebetulan. Kita ikut. Short movie competition. Yang Genflik adain. Dan nontonnya gratis. Nontonnya gratis. Enggak perlu top up top up. Tapi om mau ngomong. Kayak film pendek. Andai saja ini. Kayak pertama-tama itu om mau bikin. Emang udah. Nembak langsung. Oh ini film pendek gitu. Iya film pendek. Emang aku sengaja bikin ini film pendek. Bukan film panjang. Durasinya ya maksimal 15 menit sebenernya kan. Iya. Jadi mungkin cerita sebelumnya. Aku tahun 2017 kalau gak salah ya. Pernah. Masuk juga nominasi di festival film pendek. Jawa Barat. Pakai cerita ini. Bukan. Ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Nah itu ada festival film. Aku sempat ikut disitu. Aku dapat masuk ke nominasi. Ide cerita terbaik. Lumayan gak. Itu ceritanya tentang teroris kalau itu. Oh beda. Tentang teroris. Nah kalau ini beda. Ini tentang cinta. Kalau yang kita bikin sekarang itu. Masuknya apa sih om. Romance. Ini ya drama. Drama. Family. Romance. Romance juga. Romantis juga sebenarnya itu. Romantis ya. Iya. Tapi. Ah. Bisa dikasih tau. Antan gak ditonton. Ya kasih tau dikit lah. Kasih tau dikit ya. Jadi. Ntar aku kenalin dulu. Ini si Ripan ini. Dia di produksi. Film pendekku ini. Dia sebagai penulisnya guys. Jadi aku kasih ide ceritanya. Iya. Terus ceritanya begini loh Van. Gitu ya. Ceritanya tentang ini. Ini ini ini. Coba kamu. Olah bikin dialog. Iya kan. Kemangin. Kamu kemangin dialognya. Iya dialognya. Nah itu kamu ada. Ada ide dari mana tuh. Pada dialog yang keren itu. Yang di tengah itu aku keren tuh. Yang belakang aku buat. Yang belakang aku buat. Iya. Kalau di belakang aku buat. Cerita tentang kehidupan sehari-hari kan. Aku kan kasih clue-nya waktu itu. Pokoknya yang diobrolin di mobil itu ya. Kehidupan sehari-hari. Tentang kehidupannya dia gitu kan. Iya. Sebenernya kan ada dialog itu. Rifan juga nyari referensi om. Terus libatin kayak. Pengalaman diri sendiri. Oh punya pengalaman gitu juga. Tapi pengalamannya gak sama gitu. Oh gak sama. Pas kayak punya pacar gitu kan. Oh gitu. Sehari-hari ketemu gimana sih gitu. Kayak nge-flashback aja. Eh gue dapetin pacar gue dulu gimana sih. Apa sih yang gue bicarain gitu. Jadi kepikiran bikin dialog seperti itu gitu kan. Ini cepat juga dia nulisnya nih. Cuman memang kita sempat keambat ya. Keambat produksi pengen yang bagus. Pengen pakai alat ini dan itu. Walaupun akhirnya aku pakai alat seadanya ya. Iya. Ya maksudnya seadanya alat yang kita punya aja gitu ya. Dengan alat seadanya hasilnya maksimal. Gitu aja sih. Ya kita berusaha sebagus mungkin dengan alat yang seminim mungkin. Iya benar. Nah kameramennya kemarin itu Inam namanya. Thank you Inam. Seru gak sih Om? Apa tuh? Ini konsepnya kita susun, kita susun, kita lancang. Seru loh. Kita syuting eksekusi. Terus filmnya jadi. Iya itu yang bikin salah satu kepuasannya kan kita berkarya. Sampai ada hasilnya gitu. Ada hasilnya benar. Masalah hasilnya bagus atau enggak ya itu proses kita gitu. Proses. Benar. Proses kita ngejalaninnya kan. Om puas gak Om? Puas lah. Film yang kita bikin. Puas. Sama Om Riven juga puas. Puas dengan prosesnya sampai jadi. Sampai jadi ya. Sampai Alhamdulillah udah upload di Genflix. Genflix ya. Semoga apa namanya bisa diterima di semua kalangan. Semua kalangan. Iya kan. Ceritanya bisa dipahami. Itu aja sih. Kalau masalah juara atau tidak ya. Biar. Itu. Nanti urusan nanti lah. Yang penting kita berkarya aja. Iya benar benar. Itu urusan panitia. Iya. Tapi harus menang. Tapi harus menang. Pemangsaan. Buat teman-teman di rumah juga. Seperti tadi. Nanti linknya ada di deskripsi. Nanti ada di deskripsi. Kalian cek ya. Filmnya tonton. Harus nonton. Jangan lupa kalau suka di like. Di like. Terus tinggalin komen gitu. I've been dreaming on in my head. Like I've seen it. A life worth living is a life with me. And I'll do what I love to my heart. Emang konsepnya aku ambil masternya dari belakang. Iya. Cover-covernya juga dari belakang. Ya. Itu konsep. Memang dari awal udah pikirin konsepnya kayaknya pengennya gitu. Konsepnya kayak gitu. Sebenarnya dari depan bisa gitu kan. Cuman aku pengen. Cakep. Kayaknya. Dari samping gini belakang oke juga gitu. Tapi. Coba nanti dilihat. Gimana? Kasih komen juga nanti ya. Menurut penilaian teman-teman gitu. Makanya. Kita butuh masukan juga. Iya. Butuh masukan. Setelah nonton gitu loh. Kalau suka ya like gitu loh. Kalau masuka like juga. Kalau gak suka like juga. Misalnya kalau ada masukan tinggalin kolom komentar gitu. Oh iya. Kita syuting pas hari Valentine. Pas hari Valentine. Cocok ini. Temanya juga film ini tentang kasih sayang. Kasih sayang gitu loh. Jadi. Pas gitu hari syuting. Itu hari Valentine. Iya. Itu kita gak ngerti loh ya. Iya itu kita gak sama sekali gak ini om. Kita udah ngeburu-ngeburu pengen. Udah cepet ya syuting. Besok syuting. Eh tau-taunya besoknya itu. Besok Valentine. Cocok sama tema filmnya. Filmnya ini kan temanya tentang. Apa ya. Seorang suami yang sayang sama istrinya. Sayang banget sama istrinya gitu. Itu kan. Tapi akhirnya. Akhirnya kamu nonton sendiri. Bener. Bener. Biar penasaran dong. Pokoknya nonton filmnya insya Allah keren lah. Iya. Ceritanya gitu ya. Ceritanya. Dalam banget. Semoga menginspirasi para suami. Tapi gak ceritanya aja om. Kalau menurut Ivan. Apa tuh? Dari Time Songnya juga. Oh Time Songnya. Lagu-lagunya. Lagunya itu. Keren banget sih. Keren ya? Keren. Keren banget. Sumpah. Jadi film ini kebentuk sebenarnya karena lagu itu. Iya. Tahu kamu tau kan? Iya. Iya. Film ini cerita ini kebentuk juga karena adanya lagu itu. Adanya lagu itu. Judulnya andai saja. Judulnya andai saja juga. Iya gitu loh. Jadi film ini aku kasih judul ya sesuai lagu itu. Andai saja. Itu yang ngintain kakak saya. Tuh saya rekaman lupa tahun berapa ya. Udah lama gitu. Saya rekaman lagu itu. Kita waktu itu bandnya namanya Minerva Melo. Minerva Melo. Minerva Melo. Ini lagunya Melo Melo. Gua baru tau. Gua baru tau. Gua baru tau. Gua baru tau. Sumpah. Jadi itu personelnya saya. Abang saya. Henry. Terus. Vokalisnya. Lupa udah lama. Vokalisnya dulu anak SMP tuh. Anak SMP? Anak SMP udah bisa nyanyi. Jadi personel paling muda SMP dia. Karena aku abangku tuh udah bangkotan sih. Udah selesai kuliah. Waktu itu aku udah kerja. Tapi suaranya keren banget. Suaranya keren. Untuk mendapatkan mood lagunya itu. Kan. Apa ya. Ini menceritakan tentang. Lu ditinggal sama. Orang yang lu cintai. Ya kan. Ini ada sedikit lagunya nih ya. Cerita lagunya ini. Ini bocoran gak? Enggak juga ya. Gak sih. Itu udah. Samsung-nya. Samsung-nya gitu tuh. Nah waktu itu. Si vokalisnya itu. Dikasih. Ini kan. Di-direct. Di-direct sama abang saya tuh. Buat biar dapetin moodnya. Waktu nyanyinya itu. Disuruh ngebayangin. Eh lu bayangin. Lu ditinggal sama pacar lu. Tapi dalam situasi itu. Dia punya pacar? Nah sayangnya dia belum punya pacar. Karena masih SMP. Itu yang berapa kali lagu gak dapet. Feelnya gak dapet gitu. Feelnya gak dapet lagu itu. Lagu handes aja itu berapa kali take. Feelnya gak dapet. Kalau saya jujur. Saya rekaman drum. Saya pemain drumnya. Abang saya gitar. Terus basisnya ada temen saya. Yayan. Nah. Saya one take oke. Main drumnya one take oke. One take oke. Gitar juga. Nah vokalisnya ini sempet berapa kali. Karena feelnya moodnya gak dapet. Oh jadi. Disuruh bayangin lu ditinggal sama pacar. Dia belum pernah pacaran. Jadi belum ngerasain cinta gitu. Gimana ngerasain cinta gitu. Nah akhirnya sama kakak saya dikasih tau. Coba lu bayangin. Lu ditinggal ibu lu. Ditinggal nyokap. Ditinggal nyokap. Bayangin rasanya gimana. Udah dibisikin gitu. Terus. Pas nyanyi. Dapet. Dapet. Tapi itu. Sekarang gue mau tanya sama lu. Lu dengerin lagu itu gimana? Rasanya gimana? Sakit banget sih. Iya kan? Apalagi kayak. Nah itu. Jadi lagunya. Apa ya. Kesedihannya jadi dalem banget. Karena ngebayanginnya ditinggal sama ibunya gitu. Iya denger. Pas awalnya. Nah. Biasa aja gitu. Iya. Wih. Andai saja apa nih? Terus denger lagi kan. Sering-sering lagi tuh denger tuh. Denger denger denger. Kau tau nya. Gila dalem banget gitu liriknya. Dan karena lagu itu. Mangganya. Ini film jadi. Iya. Andai saja. Andai saja. Kutau. Kau akan pergi dan tinggalkan aku. Andai saja. Tumpah dia membuatmu bahagia. Main-n regardless. Lip-sering. Hai pe instruments. Lip-sering. Tumpah Australia.